Jadi tadi di perjalanan, Bang Vino ada salah satu makanan kas di Kerinci ini. Apa namanya, Bang? Ikan namanya? Ikan Semah. Ikan Semah. Pada episode kali ini, tim mengenali Indonesia mencicipi salah satu ikan kas yang berada di Danau Kerinci. Namanya Ikan Semah. Kami bersama Bang Vino dan Bang Jumran. Oh iya, pada episode sebelumnya kan kami mencoba masukkan proposal ke PT Kerinci Merangin Hydro. Alhamdulillah dapat tambah-tambahnya lah untuk menyambung kehidupan. Itu salah satu ikan yang berada di Danau Sungai Watammerangin. Tapi dia masuk alirannya dulu, Tuhan. Dari Danau Kerinci. Dia ini ke model-modelnya Bolo atau tidak? Beda. Beda nih? Bolo atau jatuh bolo? Bandeng. Oh iya, bertanya, makasih. Bandeng, bandeng. Bandeng, bandeng, bandeng. Basa, basa, sendari. Badi awal, boska. Kalau mau nge-vlog, mau menang hidro-rosa lo, kan? Tidak, harus, ano, supaya melupakan itu kembang halamu, Bang. Bagaimana rasanya, Padeng? Kita lihat, bing, masalahnya. Bindahannya nih, bang, sensitif sekali dia. Jangan kau bilang rasa ikan. Coba. Tidak. Tidak. Nanti. Tidak. Yang orang apa? Gak. Ini merah tahu, rinan. Iya, bagus. Tapi tiba-tiba. Bisa, aku lihat, menyusun. Tidak, saksit. Tidak, tiba-tiba. Tidak, tiba-tiba. Tidak, tampuk dia. Tidak. Tidak,ично. Tidak, apakah itu? Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, tiba-tiba. Maksudnya yang banyak sekali Kita ini berada di daerah Desa Batang Merangin, Kabupaten Kerinci Tempat kalian bisa menikmati hidangan Ikan semah Itu apa artinya sebenarnya ikan semah? Semah itu memang dari namanya Ikan semah Oh, dari arti Misalnya rajanya ikan di sungai Batang Merangin Jadi kalau ikan semahnya Beratnya 3-5 kilo Itu sisinya bisa dimakan Sisinya bisa dimakan Kalau ini harganya betul 1 kilo berapa dia? Disini 150 ribu Kilo? 1 kilo Makanya nanti kalau bayar mah Nah itu kayak kan banding Eh, banding kekal tulangnya Banding ya? Banyak itu banding tulangnya Iya maksudnya Milik-miliknya Kan kalau liatkan biasa Nggak mungkin tulangnya Kalau korang makan disini Di bawah ini ada sungai Kayak ada ambience-ambiencenya begitu ya Kayak korang download di Youtube Ambience sungai mengalir Sebelah kiri yang ambience air Sebelah kanan ambience trek Tapi di bawah kan ada juga itu Kalau ikan kastok Dia dimakan itu Kecuali ada ikan-ikan ketentu Tidak boleh, tidak bisa dikonsumsi setiap hari Beda-beda ini juga Mas Di Coba di Kabupaten Kenji Setutup Punya lubuk larangan Itu lubuk larangan Di sini ada juga lubuk larangan Satu tahun sekali baru bisa dipancing Jadi di kolala orang adat nanti Jadi siapapun yang sebelum jatuh Tidak boleh, tanda-tanda dipancing Tidak boleh Walaupun dia pancing Dia akan melarap Walaupun ada ikannya saja Kayak sakit ruang Ini ada kejadian-kejadian Ini ada kejadian-kejadian Kita sudah panen padi Ada penuri Penuri sudah tuai Jadi penuri sudah tuai ini berbentuk rasa syukur Kepada Ngasuh bumi Kepada Tuhan Perut pun sudah terisi Saatnya melanjutkan perjalanan Sewaktu kami di jalan menuju ke Kayu Aro Kami diajak silaturahmi di Kerajaan Pagaruywang Yang berada di Pulau Sangkar Dari kalian mungkin bertanya-tanya Kok bisa ada Kerajaan Pagaruywang? Kan Kerajaan Pagaruywang ada di Sumatera Barat Jadi ceritanya itu Katanya terdapat bukti sejarah Berupa Ranji Kerajaan Ranji dalam KBBI adalah bagian Yang menyebutkan Pulau Sangkar Merupakan ujung Kerajaan Pagaruywang Di saat kami kesana Masyarakat Pulau Sangkar sedang membangun rumah gadang Yang menyebutkan Pulau Sangkar Yang menyebutkan dan trades terima kasih bang ya, cacat semua bang ya ya bang, cacat bang ya boska, kita kasih nih oke jadi hari ini kita berangkat menuju Kayu Haro jam setengah satu kita minum banrek dulu supaya hangat-hangat badan katanya bang yumran terima kasih 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 terima kasih